KOSPI itu sesuai dengan namanya Komunitas Seniman Bonsai Indonesia, kita ini sebenarnya lebih kepada rana seni. Jadi kita ini cara kita presentasi karya-karya bonsai kita itu lebih kepada art ya, lebih fine art. Bonsai kan asalnya dari Cina ya. KOSPI itu bukan organisasi, kita adalah satu gerakan, satu komunitas gerakan yang kita mengadopsi yang namanya semangat black scissors, yaitu gunting hitam. Nah semangat black scissors yang saya inisiasikan itu sudah diadopsi oleh lebih dari 50 negara. Saya mulai hobi bonsai dari tahun 1979 akhir, jadi waktu umur saya masih 21-22 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar sudah 40 tahun. Saat pertama saya melihat bonsai ini, bonsai itu menarik karena ini medianya beda. Kalau bonsai ini kan medianya media tanaman hidup dan merupakan satu hobi yang multidisiplin. Karena di sana ada ilmu botanikal, ada estetika, kemudian bahkan ada falsafahnya, kemudian ada psikologinya. Jadi berbagai disiplin ilmu itu ada di sana. Banyak hal jiwa kita yang saya bisa lampiaskan melalui karya bonsai ini. Dan yang lebih penting lagi, bonsai itu adalah hobi yang sangat sehat. Karena bonsai itu tidak instan, untuk membuat bonsai sampai jadi itu minimal 5 tahun, 6 tahun, ada yang sampai 20 tahun juga tidak jadi-jadi. Karena ekspektasi kita ini selalu ingin melihat bonsai kita 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi membuat mindset kita itu menjadi ekspektasi hidup itu kita sangat tinggi. Reaksi sesuatu yang bisa menampilkan drama alam secara artistik. Kalau harga itu relatif ya, kalau bonsai ini memang tidak ada satu patokan harga, umumnya harus dari umurnya, atau dari bentuk, atau dari ukuran, atau dari berat, tidak ada. Jadi harga bonsai itu ya tergantung si penjual sama si pembeli. Kalau yang si pembelinya kepingin sekali, kemudian yang jual itu ya ini sekali, ya harganya bisa mahal. Tapi yang sebagai gambaran ya, kalau pohon-pohon seperti ini yang jelas sudah pasti ratusan jutaan. Oh my God! Tapi gak heran kalau ada bonsai-bonsai yang sudah melihatkan itu mungkin sekali. Di dunia perbonsai-bonsai kita ini sangat disegani oleh komunitas internasional. Saya gak mengatakan urutan keberapa, tapi yang jelas kita dalam urutan 5 jari, jadi 5 besar. Jadi baikkan dari kekayaan spesies kita, kemudian kemampuan seniman kita, itu sangat disegani dan sangat dikenal. Tip saya untuk pemula, yang penting adalah harus cinta tanaman dulu. Kemudian harus kesabaran, harus punya kesabaran. Mungkin kesabaran bisa dilatih ya. Kemudian punya waktu tentunya. Jadi gak perlu harus punya uang. Jadi bonsai mungkin kalau kita dengar tuh, wah itu mahal kalau ratusan juta miliatan. Itu kan kalau sudah jadi. Terima kasih. 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 Terima kasih.